Intro Beginilah aksi pencurian kendaraan bermotor yang terekam kamera CCTV di halaman Masjid Al-Islah di Jalan Vinulia, Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang pada selasa malam lalu. Dua orang pelaku merupakan seorang pria dan wanita. Mereka berdua datang ke lokasi parkir halaman Masjid dan dengan hitungan dua menit motor jenis metik langsung lenyap. Pelaku dengan bebas mencuri motor karena masyarakat sekitar sedang melakukan ibadah sholat. Menurut takmir Masjid Al-Islah karena masyarakat sekitar sedang melakukan sholat sehingga kedatangan pelaku tak dicurigai. Kejadian ini merupakan kali pertama terjadi di halaman Masjid. Pencurian itu baru mau ngambil motor. Berapa orang Ustadz itu? Dua orang, cowok dan cewek. Cowok dan cewek yang ngambil itu. Bawa motor ya? Bawa motor. Poncengan awalnya? Poncengan awalnya. Sempat-sempat terekam CCTV, tapi cuma untuk kejelasannya, keterangannya gambar itu mungkin masih belum bisa jelas. Dilihat dari plat nomornya apa-apa belum kita ketahui. Sudah dilakukan ke polsek Lohwaru ini sudah. Tidak, tidak sempat sholat cuma parkir berhenti terus lihat keadaan situasi kanan-kiri. Yang cewek itu tetap di motor, yang laki-laki itu keliling. Setelah itu lihat kondisi sepi baru dibawa. Hasil rekaman CCTV ini pun sudah diserahkan ke pihak polsek setempat, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin. 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 Dari Kota Malang, Ahmad Tamin.